Bismillahirrahmanirrahim Mus'ab bin Umair berdakwa di Yastrib Madinah Dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah SAW saat tercengang Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya Usaid bin Hudayn Untuk menemui Mus'ab ketika itu bersama As'ad bin Zurara Anak bibi Sa'ad bin Mu'ad Agar mau menghentikan aksinya Namun sesampai di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya Usaid malah menyatakan keislamannya Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya Sa'ad bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Usaid menjawab, aku sudah berbicara dengan dua orang tersebut Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan Aku sudah melarang mereka berdua, lalu keduanya berkata Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui As'ad bin Zurara untuk membunuhnya Karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu Mendengar hal itu Sa'ad bangkit dengan marah Mengambil tombaknya lalu menghampiri As'ad bin Zurara bin Mus'ab Namun tak kalah Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja Barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua Dengan wajah cemberut Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua Lalu berkata kepada As'ad bin Zurara Demi Allah, wahai Abu Umamah Kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita Aku tidak akan menginginkan hal ini terjadi Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai Mus'ab berkata kepada Sa'ad Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan maka engkau bisa menerimanya Dan jika engkau tidak menyukainya maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai Engkau cukup adil kata Sa'ad Sembari menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya Lalu Mus'ab menjelaskan Islam kepadanya Dan membacakan Al-Quran dari permulaan Surah Az-Zukru Kemudian Sa'ad bertanya apa yang kalian lakukan tak kalah dahulu kalian masuk Islam Hendaklah engkau mandi Bersuci dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar Jawab Mus'ab Bagaimana saat segera mandi dan bersyahadat Kemudian sholat dua rakaat Ia memungut tombaknya lalu kembali menuju Balairo Yang di sana ada kaumnya Setelah berdiri di hadapan mereka ia berkata Wahai Banu Abdul Ash-Shahal Apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian Mereka menjawab Engkau adalah pimpinan kami Orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami Dan orang yang paling kami percaya Saat melanjutkan Tak seorang pun di antara kalian Baik laki-laki maupun wanita dilarang berbicara denganku Sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Belum sampai petang hari Tak seorang pun baik laki-laki maupun perempuan Dibani Abdul Ash-Shahal Melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah Sesudah itu jalan hidup saat berubah Mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya Dalam waktu yang singkat ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa Saat Rasulullah SAW harus perang di badar Saat yang mewakili orang-orang ansur memberikan sikap dan dukungan yang tegas Pada perang uhud yang bergecolak Saat menjadi tameng Rasulullah Tegak berdiri di sisi beliau Dikandang ia turut mempertahankan Madinah mati-matian Ia terluka karena pernah hibban bin Qais al-Aroqah Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merawat saat dikemahruf faidah Agar memudahkan beliau untuk menjenguknya Pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang yang kudi dari kaum Bani Quraish berkhianat Mereka turut bersekutu dengan Quraishi Padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW Setelah kemenangan diperangkan dan Rasulullah langsung mengadakan pengepungan Terhadap perkampungan Bani Quraish yang telah berkhianat Setelah 25 hari akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraish menyerah Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri Maka saat bin Mu'adz yang disepakati dan Rasulullah menyetujui Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk Saat berdoa Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku Sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraiza Saat bersikap tegas Ia memutuskan Hukumnya adalah para laki-laki dewasa dibunuh Para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit Sesudah itu hari-hari saat adalah penantian menuju keabadian Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidat Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah SAW Beliau berdoa untuk saat Ya Allah, sesungguhnya saat ini telah berjuang di jalanmu Maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya Saat ingin hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah yang mulia Ia pun mengucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa anda adalah Rasulullah Rasulullah memandang wajah saat lalu berkata Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amar Dan saat pun pergi menuju keabadian menghadap ilahi Orang-orang berduka cita dan berkabung Rasulullah SAW bersabda Sungguh kematian saat telah membuat arshi Allah terguncang Diriwayatkan dari Jabir RA bahwasannya Nabi bersabda Tak kalah jenazah Sa'ad bin Mu'adz dihadapan mereka Arshinya Allah zat penyayang menjadi berguncang Hadis Riwayat Muslim Imam Nawawi dalam syarah Muslim menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini Pertama memahami dari zahirnya hadis bahwa arshi bergetar karena senang menyangbut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz Dalam hal ini arshi termasuk jisem sesuatu yang membutuhkan tempat Yang mungkin bergerak atau diam kedua Yang dimaksud arshi terguncang yaitu malaikat yang menjaga arshi bergembira atas kedatangan ruhnya Sa'ad bin Mu'adz Dalam fatwadar al-ifta'al-mishriya Dijelaskan bahwa sahabat Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan tempat yang mulia ini Atas keberanian dalam menghadapi lawan Sa'ad perang kandang Ia terkena anak panah lawan sehingga ia menjadi pahlawan yang mati dalam peperangan Ini sebagai bukti kecintaan kepada nabi Walau nyawanya melayang demi membela kebenaran Wallahu'alam bisawab